Ratusan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun bakal pensiun tahun ini. Tercatat mulai dari pejabat fungsional, tenaga teknis hingga pejabat esron 3. Pemkap bakal membuka seleksi P3K tahun ini. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Madiun bakal semakin berkurang. Pada tahun 2024 ini sebanyak 408 ASN yang memasuki purna tugas atau pensiun mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan hingga pejabat teknis. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia BKPSDM Heru Kuncoro mengatakan di antara ratusan ASN yang pensiun tidak ada pejabat setingkat kepala dinas. Terkait pengisi kursi jabatan kosong, BKPSDM masih berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Baperjakat dan menunggu instruksi dari PJ Bupati Madiun. Pasalnya proses mutasi baru bisa dilakukan atas izin kementerian dalam negeri. Untuk ASN yang purna besti, ada 408 ASN. Itu kategori? Ada tenaga pendidik, tenaga fungional, dan baga lainnya. Nanti akan purna di awal tahun atau di akhir tahun? Berjalan, bulan ada. Sudah bulan ada. Untuk ASLON 2, Pak? ASLON 2, nanti di Oktober 2024, ada satu orang. Untuk ASLON 3 yang dikenal PD, ada camat, dua orang. Di bulan Juli dan di bulan Oktober. Pak, kemudian dengan adanya ratusan orang ini, Pak, ini nanti menyusul itu di tahun ini ada rekrutmen ASN sekitar udah berapa? Ini untuk mengisi informasi yang ada, memang belum balan ya. Belum bisa langsung, apa, kurna 408, langsung diisi 408. Kita mengebenjang, yang pertama, memanfaatkan ASN yang ada dulu di masing-masing UPD. Yang kedua, kita tahu ini ada rekrutmen yang sudah masuk, P3K 618, itu juga 380 dari lingkup tenaga pendidik, lainnya juga kesehatan, dan nangkat teknis. Sebenarnya tahun ini nanti juga akan kita buka formasi P3K dan CPNS. Kalau jumlahnya tahun ini belum? Jumlahnya masih belum, masih menunggu apa, persetujuan dari kemenpaan. Sudah kita usulkan, muka-muka nanti sesuai dengan apa, rencana yang ada. Terkait kekosongan ASN akibat pensiun, utamanya non-pejabat struktural, sebagian telah tertangani dengan pengangkatan 618 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nantinya, Pemkap juga memberikan pengajuan pendaftaran formasi 556 P3K tahun ini. Tova Pradana, JTV, Madiun